Durian Kemar buah durian, mungkin Anda juga sering diingatkan oleh orang-orang terdekat untuk menjauhi buah yang dijuluki king of fruit ini. Entah karena katanya bisa meningkatkan berat badan, kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Benarkah durian adalah biang kerok kolesterol dan penyakit-penyakit lainnya? Sebelum Anda percaya dengan cerita-cerita yang pernah Anda dengar, ketahui dahulu mitos dan fakta soal buah yang satu ini. Dan on the spot rangkum dalam fakta dan mitos buah durian. Ada yang mengatakan, jika makan buah durian bisa meningkatkan berat badan. Apakah ini hanya sekedar mitos atau fakta? Ternyata fakta. Jika Anda makan satu buah durian dengan berat 1 kg, Anda telah memasukkan sebanyak 1.350 kalori ke dalam tubuh. Itu berarti Anda telah menghabiskan jatah 68% dari 2.000 kalori yang direkomendasikan untuk kebutuhan kalori harian orang dewasa. Satu biji durian sendiri dengan berat 40 gram memiliki 54 kalori. Jadi kesimpulannya, ya, mengkonsumsi durian dapat meningkatkan berat badan. Namun kembali lagi, seberapa porsi Anda menghabiskannya? Berikutnya mengenai durian yang katanya dapat meningkatkan kolesterol. Benarkah demikian? Jawabannya adalah salah dan mitos. Faktanya, durian memiliki nol kolesterol. Kolesterol sendiri dapat ditemukan pada makanan yang mengandung lemak jenuh seperti daging merah, seafood, dan produk susu. Durian memiliki lemak tak jenuh rantai tunggal yang dapat membantu menurunkan kolesterol LDL Anda. Kemudian ada yang mengatakan, jika durian adalah jenis buah yang tidak memiliki nutrisi. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Justru, buah dengan aromanya yang khas ini kaya akan nutrisi. Durian secara alami kaya akan potasium, serat besi, vitamin C, dan vitamin B kompleks. King of fruit ini juga dapat meningkatkan kekuatan otot, tekanan darah, pergerakan saluran cerna, dan baik untuk kulit. Selain itu, juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu pembentukan sel darah merah. Nah, jika Anda pernah mendengar durian berbahaya bagi penyandang diabetes, sayangnya jawabannya adalah ya. Faktanya, jika Anda menderita diabetes, Anda harus menjauhi buah yang satu ini, dikarenakan tingginya kadar gula yang terkandung di dalam durian. Durian sendiri mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fructosa, dan glukosa, yang dapat langsung meningkatkan kadar gula di dalam darah Anda. Buah durian, buah berdurian nikmatnya selangit. Namun banyak orang yang mengatakan, sebaiknya buah ini dihindari oleh ibu hamil, sebab dapat menyebabkan keguguran kandungan. Ada juga yang mengatakan, jika makan buah ini akan membuat janin kepanasan. Apakah ini benar-benar fakta atau mitos? Keyataannya, hingga kini belum ada pelitian ilmiah yang menyatakan tentang efek konsumsi buah durian pada ibu hamil. Meski demikian, buah durian banyak mengandung gas, glukosa, kolesterol, dan alkohol, di mana kandungan tersebut dapat membuat ibu merasa kembung dan memicu kontraksi, terutama pada kehamilan trimester ketiga. Namun, para ibu hamil penikmat durian tidak perlu khawatir jika ingin tetap mencicipi buah durian. Lakukanlah kontrol teratur ke dokter untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit diabetes dan yang lain saat hamil. Kuncinya adalah pembatasan jumlah durian yang dimakan. Batasi konsumsi antara 1 hingga 2 biji saja dan tidak boleh terlalu sering. Dengan demikian, nikmat di lidah didapat, efek sampingnya tidak muncul. Hal ini juga berlaku untuk makanan-makanan lainnya bagi ibu hamil. Dan yang terakhir, benarkah durian dapat meningkatkan energi secara instan? Jawabannya, fakta. Dikarenakan tingginya karbohidrat yang terkandung di dalamnya, durian dapat meningkatkan level energi secara cepat, terutama pada individu yang sehat. Kadar potasium yang tinggi di dalam durian juga dapat membantu mengurangi kelelahan, stres mental, dan kecemasan. Durian nyatanya memang buah yang kaya akan nutrisi. Jika dikonsumsi dalam batas yang cukup, maka durian dapat memberikan pasokan vitamin, mineral, dan lemak baik. Konsumsilah dalam jumlah yang sewajarnya, yaitu sekitar 2-3 biji saja. Dan pemirsa telah berbagai fakta dan mitos mengenai buah durian yang cukup kontroversial di mata masyarakat. Terima kasih telah menonton!